Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ajaran yang pertama ngajarin kita bahwa Persembahkan hidupmu secara total hanya untuk Allah Manunggalkan hidupmu dengan Allah Persembahkan hidupmu, ibadahmu, hidup matimu hanya untuk Allah Yang kedua Jadi hiduplah dengan kesadaran manunggaling kawulogusti Kesadaran bahwa semua makom hidupmu itu adalah ibadah Karena kamu sedang meninggal dengan Tuhan Bahkan ada cerita semar itu 100% hidupnya adalah sembahyang Itu manifestasi dari inasolati tadi Sembayang yang sholat itu tidak cuma di majid kayak gini Ketika kamu naik motor, ketika kamu belajar, ketika kamu sekolah, ketika kamu di kamar mandi Itu sebenarnya manifestasi, persembahkan semua itu hanya untuk Allah Kalau di fikir semua aktivitas kita harus ibadah Berarti dipersembahkan untuk Allah Berarti modusnya adalah kamu carilah Allah ridho yang kayak gimana Sehingga disitu terus positioningnya kamu harus cari ilmu Biar ngerti mana yang diridho Allah, mana yang tidak Putar-putarannya nanti di situ Yang kedua sadarilah sangkan paraning dumati Hakikat hidup ini dari mana dan mau kemana Itu namanya sangkan paraning dumati Keberadaan manusia di dunia ini Dunia ini namanya alam matio Sebelum kita hidup sekarang ada alam purwo Hidup yang akan datang namanya alam wusono Jadi roh kita itu sebenarnya menempuh perjalanan yang sangat panjang Hari ini kita ada di level perjalanan fase tengah-tengah Karena sebelumnya ada, sesudah nanti ada Maka di Jawa dikenal Sekedar mampir sebentar terus melanjutkan perjalanan Jadi kayak kalian pulang kampung di tengah jalan mampir di warung Nah itulah dunia Jadi berarti dunia ini bukan asalmu juga bukan tujuanmu Jangan sampai kamu menjadikan dunia saat ini sebagai tujuan Karena begitu kamu jadikan tujuan Kamu sedang keluar dari jalur sangkan paraning dumati Innalilahi wa inna ilahi roji'un Itu kan dari Allah dan untuk Allah Kita akan kembali ke sana Jadi modelnya melingkar Itu yang disebut sangkan paraning dumati Kita dari Allah dan akan kembali ke Allah Jangan sampai kita nyeleweng Kita ngambil jalur yang nanti gak nyampe ke sana Jadi perjalanan kita menuju ke sana Hanya mampir ngumbe Minum sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi Maka jangan terlalu diambil hati dunia ini Katanya orang-orang kejauhan Dunia biarkan jalan apa adanya Ambil secukupnya untuk bekalmu Karena perjalanan masih jauh Kalau terlalu kamu ambil hati Bisa-bisa hatimu tertambat di dunia ini Padahal perjalananmu masih panjang Ketika hatimu tertambat oleh dunia Kalau bahasanya filsafat Islam Nafasmu gak bisa mutmainah Padahal hanya nafsul mutmainah Yang bisa irji'i ila robbiki Jadi itu teori sangkan paraning dumati Oke saya gak cepet-cepet ya Nanti biar kena semua Oke terus Yang nanti yang gak terlalu paham Diulang lagi rekamannya Karena ini ilmu yang gak bisa dikejar Hanya pakai akal Harus dihayati Jadi dokumen yang tidak cukup dipahami Tapi harus direnungkan Paham gampang Di atas paham kamu harus bisa merenungkan Setelah kepegang Direnungkan itu berarti Dicari relevansimu dengan kehidupanmu sehari-hari Kalau sudah ketemu hasil renungan Jalankan Implementasikan Lakukan itu Dari situ kamu akan Ketemu kemuliaan Pencerahan Sama kayak Al-Quran Al-Quran itu ya memang harus dibaca Tapi diatasnya Baca ada dipahami Cuma jangan sekedar dipahami Kalau kamu pahami Jangan-jangan Pemahamanmu berhenti Di abad ke-6 Kamu renungkan Direnungkan itu Cari relevansinya Sama hidupmu Kalau sudah ketemu itu Berarti kamu sudah bisa Ngambil petunjuk dari Al-Quran Implementasikan Sama kayak Sastra-sastra Jawa Ilmu kayak gini kan Kalau di Jawa sering disebut Sastra-ceto Atau Sastra-ceto itu Sastra yang gak ada tulisannya Kamu membacanya harus lewat realitas Kehidupan sehari-hari Sering disebut Sastra-gendro Hayu Ningrat Kalau zaman dulu Anak-anak muda kayak kalian Dianggap gak mungkin bisa paham Sastra-gendro Paham bisa Tapi menghayati gak akan bisa Paham itu berarti ngerti karepe Tapi ngelakoni Gak mungkin bisa Karena di Jawa Ilmu itu kelakoni Ganti laku Maka tantangannya adalah Patahkan mitos bahwa Hanya orang-orang tua Yang ngerti Sastra-gendro Kalian yang muda Sebenarnya Yaud bisa Asal mau Mau ini yang ngabut Godaannya oke Kamu selalu Diiming-iming oleh Besok kerja apa Besok Dapat pacar apa enggak Pacarnya Jelek apa enggak Terus Bisa kaya apa enggak Bisa beli mobil apa enggak Kurang punya rumah apa enggak Dan seterusnya Itu yang Yang sering Bikin Kamu terhala Jadi hijabnya Dunia Bahkan hari ini Kayak ramalannya Nabi Hijabnya bahkan Muslim yang lain Al-Islamu Mahjubun Bila Muslimin Gara-gara orang Islam Kamu enggak paham Islam yang bener itu Kayak gimana Karena kamu selalu Kejebak Loh jangan-jangan Islam yang itu Kok jangan-jangan Islam itu Islam yang ini Kayak-kayak Selalu gitu Kamu kejebak Stereotype Stereotype Mainstream Mainstream Sehingga kamu lupa Kesejadiannya Islam Oke Terus Pelajaran ketiga Dari Sosok Semar Adalah Kaset dan Jati Ini dari akar kata Sedoh Sedoh itu Mati Makanya ada hadis Cukup Dengan kematian Sebagai nasihat Jadi Kaset dan Jati Biasanya isinya Tuntunan hidup mati Yang sempurna Konsep Kalau di Sufi Kaset dan Jati Itu setara Dengan Fanak Villah Fanak Villah itu Lenyapkan Egomu Ganti Dengan Allah Lenyapkan Dirimu Ganti Dengan Allah Lenyapkan Keinginanmu Ganti Dengan Keinginannya Allah Nah itu Fanak Villah Kalau orang Jawa Untuk mencapai Fanak Villah Itu tidak sekedar Jangan melakukan Perbuatan jelek Perbuatan berdosa Tapi juga Jangan melakukan Perbuatan yang Tidak Pantes Namanya Perbuatan Orailok Atau Perbuatan yang Akibatnya Negatif Kadang disebut Kualat Jadi Tidak Pantes itu Tidak Ilok Misalnya Kalau sama Orang tua Ngomongnya Harus Sopan Seperti Apapun Kondisi Orang tua Sesalah Apapun Mungkin Orang tua Tidak Ilok Kalau ngomong Tidak Tidak Itu Tidak Pantes Jadi Levelnya Lebih tinggi Daripada Baik Buruk Atau Benar Salah Namanya Tidak Ilok Ada lagi Kualat Jadi Kualat Itu Kalau Hukum Kalau Di Hindu Bisa Kamu Sandingkan Sama Hukum Karma Hati Hati Mungkin Tidak Haram Mungkin Boleh Saja Sama Masyarakat Tapi Kalau Menyakiti Orang Nyusai Orang Jangan Jangan Nanti Kembalik Lagi Kualat Mungkin Benar Kamu Menyesat Menyesatkan Mengkafirkan Dia Cuma Kalau Dia Hatinya Sakit Dan Sakit Hatinya Itu Berdampak Negatif Balik Pada Kamu Yang Menyakiti Karena Dosanya Orang Tersakiti Kan Makbul Jangan Jangan Kamu Kualat Semesta Semesta Kosmologis Jawa Kenal Terminologi Orailok Sama Kualat Jangan Meskipun Segitu Jangan Segitunya Islam Jangan Segitunya Kenapa Kuatir Kualat Kualat Jangan Balik Ke dirimu Sendiri Jangan Sampai Segitunya Jangan Jangan Kamu Nanti Kena Masalah Yang Sama Itu Namanya Kualat Kalau Di Jawa Dan Ini Agak Susah Dicari Bahasa Indonesianya Kualat Agak Susah Kualat Itu Tidak Orang Ilok Juga Tidak Tidak Pantes Sebenarnya Itu Agak Serampangan Tidak Ilok Itu Tidak Selalu Pas Tidak Tidak Pantes Tapi Tidak Ilok Di Luar Jawa Saya Tidak 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 Ilok Sama Kualat Kalau Kualat Mungkin Sudah Dibahasa Indonesi Kan Tapi Sebenarnya Konsepnya Mungkin Agak Jajir Sama Kalau Di Hindu Ada Karma Buah Perbuatan Oke Yang Keempat Ada Pelajaran Itu Melisih Pelajaran Maksudnya Pilar Ajaran Ya Mocor Ini Disambung Jadi Pilih Pelajaran Pilar Ajaran Kalau Di Indonesia Terus Jadi Pelajaran Cuma Kalau Kamu Salah Mocor Jadi Pel Terus Yang Keempat Memayu Hayuning Bawono Istilah Yang Paling Sering Kamu Dengar Hari Hari Ini Dari Sultan Hamengku Bawono 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 Kan Gitu Terus Gagiran Oke Di Nas Nas Jawa Itu Memayu Hayuning Bawono Jadi Memayu Hayuning Bawono Itu Memperindah Keindahan Dunia Agak Unik Terminologinya Sudah Indah Kok Diperindah Lagi Maksudnya Apa Memberi Maksudnya Hidup Hidup Ini Sudah Bermakna Sudah Indah Berilah Makna Yang Indah Caranya Gimana Memayu Itu Bawono Itu Maksudnya Dunia Sekarang Jagat Rame Kalau Bahasanya Orang Jawa Jadi Memayu Itu Apa Tanamkan Kebaikan Nanti Dia Akan Tumbuh Kebaikan Sudah Ini Logikanya Petani Kalau Kamu Nanam Yang Baik Hasilnya Juga Baik Dunia Ini Sudah Cantik Tapi Kalau Kamu Tidak Cantik Kecantikannya Akan Rusak Maka Percantiklah Dunia Yang Sudah Cantik Caranya Apa Berbuatlah Baik Kalau Kamu Berbuat Baik Dunia Ini Akan Semakin Cantik Karena Buah Perbuatan Baikmu Adalah Kebaikan Juga Itu Makna Aktifnya Makna Pasifnya Apa Kekanglah Egomu Kekanglah Hawa Nafsumu Kontrollah Dia Biar Tidak Ngerusak Dunia Karena Yang Ngerusak Dunia Itu Biasanya Nafsu Hasrat Ambisi Jadi Memayu Hayuning Bawono Tanamkan Kebaikan Kontrollah Nafsu Jalannya 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 Gimana Ikro Bacalah Realitas Kalau Di Jawa Membaca Realitas Itu Lahir Terminologi Namanya Ilmu Titen Alam 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 semesta Ini Ada Hukumnya Untuk Kita Ngerti Yang Baik Mana Yang Buruk Mana Titeni Ilmu Titen Itu Ilmu Ingat Ingat Bacalah Sunatullah Sunatullah Ini Tidak Berubah Maka Ingat Ingat Kalau Kamu Males Ya Nanti Tidak Sukses Kamu Akan Bodoh Kalau Kamu Tekun Rajin Kamu Akan Pinter Ini Ilmu Titen Titen Ini Diingat Ingat Rumusnya Tidak Akan Berubah Itu Yang Kalau Di Jawa Namanya Ilmu Titen Kalau Musim Kayak Gini Nanti Hawanya Kayak Gini Itu Di Jawa Lengkap Di Jawa Itu Ada Wuku Ada Mongso Ada Dino Ada Woton Macem-macem Itu Jenis Ilmu Titen Bisa Merumuskan Karakter Orang Bahkan Dari Model Wajah Dari Bentuk Tubuh Dari Andeng Andeng Dari Kalau Orang Jawa Kalau Andeng Andeng Dimana Biasanya Jirinya Orang Sekian Kalau Perempuan Itu Model Rambut Gimana Jirinya Sekian Model Itu Ilmu Titen Bahasa Luasnya Sunatullah Jadi Caramu Untuk Berbuat Baik Dalam Langkah Memayu Hayuning Bawano Apa Baca Sunatullah Itu Yang Disebut Ilmu Titen Ilmu Petung Memperhitungkan Dan Niteni Hidup Ini Ada Rumusnya Jangan Ngawur Oke Niteni Ini Nanti Kalau Di Barat Melahinkan Sain Ilmu Pengetahuan Sain Yang Luar Biasa Jadi Modus Orang Barat Itu Kan Gara Ilmu Titen Pinternya Mereka Membaca Fenomena Fenomena Alam Yang Ajek Kalau Dia Tidak Ajek Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati